Intro Raffi Ahmad ungkap hasil endorse anak, jumlahnya kayak 10 tahun kerja. Kehadiran Rayanza Malik Ahmad membuat suasana rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina semakin ramai. Bukan hanya suasana, melainkan juga rezeki yang mengalir lewat endorsement. Raffi Ahmad pun membongkar penghasilan yang ia dapatkan dari endorsement Rayanza dan Rafatar. Bukan hanya Rayanza, endorsement pun juga mengalir kepada Rafatar, si sulung. Menariknya nih, Raffi Ahmad juga punya perbandingan sendiri mengenai hasil endorsement yang ia dapatkan dibandingkan penghasilan murni dirinya berkarir di dunia entertainment. Saat acara Akikah Rayanza, Raffi berbincang dengan Irfan Hakim. Sejak Rayanza lahir, ada berapa banyak endorsean yang sudah melibatkan Rayanza dan yang Irfan Hakim dalam channel YouTube Rance Entertainment. Baru-baru ini dikutip dari Hobbs ID. Raffi Ahmad pun mensyukuri rezeki yang bertambah sejak kelahiran Rayanza. Kendali demikian, Raffi mengaku bahwa endorsement yang datang kepada anak-anaknya dikelola oleh sang istri, Nagita Slavina. Karena berhubungan dengan lahiran, jadi endorsement tuh masuk ke gigi, kata Raffi Ahmad. Raffi mengaku kalau pendapatan kedua anaknya sudah setara dengan penghasilan selama 10 tahun yang pertama berkarir di dunia entertainment. Raffi Ahmad, si sulung sudah lebih dulu kecipratan popularitasnya orang tuanya dan membintangi banyak iklan. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini jujur ya, Raffi Ahmad lahir sama Rayanza lahir, ibaratnya mereka dapat rezeki kurang lebih sama dengan 10 tahun awal-awal gue berkarir di dunia entertainment, katanya. Raffi sendiri sudah 22 tahun berkecimpung di dunia entertainment. Pas mereka lahir, itu mereka dapat rezekinya kayak 10 tahun gue berkarir di dunia awal, kata Raffi Ahmad. Bagaimana menurut kamu? Coba tuliskan komentar di bawah ini.